Dalam acara Mukernas MUI kemarin, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkap rencana dirinya jika kalah di Pilpres 2024. Bahkan Prabowo menyebut akan mengisi waktu di hari tua dengan naik gunung. Dalam pidato di Mukernas MUI di Jakarta, Prabowo Subianto berbicara tata pengalamannya dalam mengikuti pemilihan presiden yang ia ikuti sudah beberapa kali. Baginya untuk maju capres adalah sebuah mandat dan sebuah mandat harus dilaksanakan dengan maju menjadi calon presiden. Jika kalah Pilpres 2024, Prabowo mengaku siap pensiun dan akan mendaki gunung. Saya berdiri di depan bapak-bapak sekalian. Karena itu saya berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya minta mandat untuk kita rupiah nasib bangsa kita. Tapi kalau saudara tidak memberi masalah kepada saya, saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot, saya akan naik gunung. Terima kasih. Demi Allah, saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.